Oke kita mulai Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdashyakirin, Hamdanna'imin, Hamdayiwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakalhamdu kama yanbaghi lijalani wajikal karimi wa'azimi sultanik Thumma assolatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma faqihna fidjin wa'alimna at-ta'wil Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Bapak Ibu serta sekolah bahasa Arab dimanapun berada Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian ilmu nahu Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini Senantiasa diberikan kesehatan Amin Diberikan keberkahan umur dan waktu oleh Allah SWT Amin Dan juga kita berharap mudah-mudahan apa yang kita akan laksanakan Kita akan lakukan pada malam hari ini Yaitu belajar kaedah-kaedah bahasa Arab dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT Amin Seperti biasa sebelum kita mulai mari kita awali kajian pada malam hari ini Dengan sama-sama membaca umur Quran Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ahli baytihi wa zurriyatihi wa azwajihi Aishma'in Suma ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursale'in Wal-awliya'i wal-shuhada'i wal-sali'in Wal-sahabati wal-tabi'in Wal-tabi'i'l-tabi'in Wal-ulama'i'l-amilin Wal-musallifin 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 Wal-jami'i'l-malaikatil-mukarrabin Suma ila jami'i'l-muslimin Wal-muslimat Wal-muminin Wal-muminat Min-mashariqil-arudi Ila mazharibihah Barriha Wal-bahriha Al-ahyai minhum wal-amwad Thumma ila jami'i Abainya wa umwahatina Wajaddina Wajaddatina Wal-liqurabatina Wal-ikhwanina Wal-li-akhawatina Wal-li-mashaikhina Wal-li-mashaikh Masaikhina Wal-li-ustadina Wal-li-asati Zatina Wal-li-tulaabina Wal-li-talibatina Wal-li-talamidina Wal-li-tirmidatina Wal-li-man ahsana ilayna Bil-khayir Wal-li-man asa'na ilayhim Wal-li-man awsana Bil-du'a Wal-na khusuh khususan Ila jami'i Mudarrisina Wa mu'allimina Fi hadha'l-fanni Nafa'na allahu bihim Wa bi'ulumihim Fi d-daraini Amin Shai'ul lillahi Lahumul fatihah Wa'umul billahi Wa'umul billahi Wa'umul billahi Bismillahirrahmanirrahim 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 Baik Bapak Ibu Di minggu lalu Di pertemuan setelah liburan Kita sudah mereview secara umum Semua materi yang pernah kita bahas dari awal Sampai terakhir pembahasan tentang isimabni Nah mudah-mudahan Apa yang sudah kita pelajari Masih diingat ya Bapak Ibu Dan yang paling penting bisa dipahami Jadi gak perlu hafal Tapi yang penting paham Nah jadi kalau sudah paham Nah insya Allah pas melihat ringkasan Nah itu insya Allah ingat lagi Nah jadi yang paling penting Dalam pembelajaran ini Usahakan Bapak Ibu paham dulu Dengan kaedahnya Ya paham dulu dengan kaedahnya Nah kemudian cicil dengan sedikit demi sedikit Menghafalkan Ya karena kaedah ini Seperti yang sering saya sampaikan Dia tidak akan bisa Apa namanya Melekat dalam ingatan Kecuali kalau kita biasakan Ya kecuali kalau kita ingat Kita biasakan Kemudian kita praktekkan Dalam Membaca teks Yang berbahasa Arab Oke Sebelum kita lanjut Ya Tidak bosan Saya mengingatkan kembali Materi inti Dari apa yang sudah kita bahas Yaitu Pembahagian Kalimat Ya Unsur-unsur Pembentuk kalam Yaitu ada Tiga ya Bapak Ibu Ada isim Ada fi'il Ada haraf Dari tiga inilah nanti Kita akan membentuk Kalam Ya Kalam Baik yang berbentuk jumlah ismiyah Muktada khobar Ataupun yang berbentuk jumlah Fi'liyah Yang berbentuk fi'il Fi'il, fa'il, ma'f'ul Nah Oke Terkait dengan isim Kita sudah tahu bahwa isim itu ada dua jenis ya Ada yang mu'rob Dan ada yang ma'bni Bedanya kalau mu'rob ada perubahan Tapi kalau yang ma'bni Tetap dalam satu kondisi Sekalipun posisinya baru Berubah Berubah Oke Nah terkait dengan mu'rob Ya Terkait dengan isim mu'rob Ada berapa i'rob untuk isim mu'rob Bapak Ibu? Tiga Ada tiga ya Ada rofa Nasob Jer Nah kalau untuk isim tiga Bu Rofa, Nasob Jer Atau khofat Pertanyaan saya Kapan isim Kita hukumi rofa? Ketika berposisi sebagai fi'il, fa'il Mubtada Mubtada Dan hobar Ketika isim itu berposisi sebagai Mubtada, khobar, dan fa'il Minimal tiga itu tahu ya Mubtada, khobar, fa'il Nah berarti hukumnya rofa ini Yang tiga ini Oke sekarang Kapan isim kita hukumi nasob Bapak Ibu? Ketika isim berposisi sebagai maf'ul bi'il Nah ketika isim berposisi sebagai maf'ul bi'il Ini satu saja Ini salah satunya saja Masih ada beberapa yang lain Tapi minimal yang diketahui adalah maf'ul bi'il, maf'ul bi'il Sekarang kapan isim kita baca jir atau khobar? Ketika isim didahului oleh huruf jir Atau khosam Atau huruf khosam Atau mudha'upun ilai Mudha'upun ilai Atau ketika isim itu menjadi mudha'upun ilai Nah itu secara ringkas ya Secara ringkas Berarti isim mu'arab itu ada tiga Rofa, nasob, jir Nah sekarang ada berapa pembahagiannya? Ada sepuluh ya Bapak Ibu Ada sepuluh Sepuluh Oke Saya sebutkan Bapak Ibu nyebutin rumusnya ya Nah kita biasakan lagi Oke yang pertama isim mu'fra Rumusnya? Ketika rofa doma Ketika nasobat ha Ketika kajer kasro Oke kemudian isim tasni ya Ketika rofa Alib dan nun Ketika nasob Alib dan nun Ya dan nun Ya dan nun Oke berarti ketika nasob dan jirnya sama ya Dengan ya dan nun kasro Oke sekarang jam Jama' taksir Bapak Ibu Ketika rofa doma Ketika nasob Fatah Ketika jir Kasro Oke Yang keempat Jama' mudhakar salim Ketika rofa Ketika rofa Wau Wau Dan nun Ketika nasob Ya dan nun Ketika jir Ya dan Dan nun Nah sama ya Nah sama ya Nasob dan jirnya Dengan ya dan nun Fatah Ya Oke yang kelima sekarang Jama' mu'annas salim Bapak Ibu Ketika rofa Dengan Dengan Tanwin Dengan Tanwin Domah Domah Oke ketika nasob dan jir Dengan Kasro Dengan kasro Nah nasob dan jirnya sama Dengan kas Kasro Sekarang isim yang enam Ketika rofa Dengan wau Ketika nasob Dengan alif Nasob dengan alif Dengan ya Nah ketika nasob Dengan alif Ketika jir dengan ya Oke sekarang Isim gairumun Sarif Ketika rofa Domah Domah Pocodaro Domah Tanpa tanwin Oh domah ya Tanpa tanwin Tanpa tanwin Ketika nasob Nasob Dan jir Fadha Tanpa tanwin Fadha Tanpa tanwin Tanwin Sekarang yang Kedelapan ya Isim Maksur 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 Ketika rofa Dengan Domah Mukodaro Ketika fadha Dengan Fadha Masa fadha Mukodaro Ketika Ketika jir Kasro Mukodaro Kasro Mukodaro Oke Nah kemudian yang terakhir Isim yang idofah Kepada Ya Muta Kelim Ketika Fadha Ketika rofa Dengan domah Mukodaro Ketika nasob Ketika nasob Ketika nasob Mukodaro Kasro Mukodaro Kasro Mukodaro Ketika jir Ketika jir Dengan kasro Mukod Mukodaro Jadi jir Dengan kasro Itu gak identik Jadi salah satu Tanda jir Itu kasro Tapi belum tentu Belum tentu Yang kasro Itu jir Ya Gak selalu Gak selalu Kasro Itu harus Jir Jadi jir Itu hanya Salah satu Tandanya adalah Kasro Oke Harus dipancing Dap malam Biar rotaknya Licit Itu dirutinkan aja Bu Sebelum tidur Dibaca semua Oke Kemudian Itu isimu Mukodaro Nah kemudian Isim Mabni Nah kita baca aja Ada berapa isim Mabni Semuanya Bapak Ibu Ada Tujuh Ada tujuh Ada isim Domir Isim Isyara Isim 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 Kemudian Isim Fi'il Kemudian Isim 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 Nah itu Tujuh jenis Dari isim Mabni Yang tiga Di antaranya Belum kita bahas Insya Allah Malam ini Kita Tuntaskan Nah tapi Sebelum Kita melanjutkan Kebahasan Isim Istif Faham Dan isim Fi'il Nah saya ingin mereview sedikit Bapak Ibu Cara baca kalimat ini Ini udah sering kita ulang-ulang Sebenarnya Tapi kalimatnya saya ubah sebagian Ya Jadi di dalam jumlah ini Terkumpul semua materi yang sudah kita bahas Baik isim Mu'rob Ataupun isim Mabni Nah sekarang Bagaimana cara membaca kalimat ini Atau jumlah ini dengan baik dan benar Oke Kira-kira bacaannya apa Bapak Ibu Ja'amu Hamidun 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 Terus Ja'amu Hamidun Wadolibani Warijalin Rijalin Atau Rijalun Warijalin Warijalun 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 Ah Rijalun Ya Kenapa Rijalun Bapak Ibu Ingat Ingat Disini ada Waw Waw Ini disebut dengan Waw Atof Ya Kata setelahnya disebut dengan Maktuf 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 Alehnya Maktuf Alehnya Hamidun Berarti Mwaw Zofa Tun Rafa Oke Mwaw Zofa Tun Terus Waw Waw Dulu Hamdi 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 Ya Sebagai apa dia Hamdi Pak Mkudhaf 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 Setiap Setiap isim Sesudah Asma Asma Assyittah Berarti dia Sebagai Mubhafun Terus Wa Waibrohima 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 Atau Himu 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 Ingat Disini masih ada Waw Waibrohima 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 Maktufnya Kepada Hamidun Hamidun Berarti Rafa Kenapa gak Tanwin Bapak Ibu Ibrahim Karena Karena dia isim Gairumun Gairumun Sarif Kenapa dia isim Gairumun Sarif Menerima Tanwin Apa sebabnya Apa sebabnya dia Masuk dalam golongan Karena dia isim Alam Yang terambilkan Dari bahasa Ajam Ajam Luar bahasa Dia asalnya Bukan bahasa Arab Suryani Suryani Kemudian dijadikan Bahasa Arab Terus Wal Mustofa Wal Mustofa U atau Mustofa Saja Mustofa Ada Isim Lainah Karena ada Alif Lainah Disini Dan dia Berstatus Sebagai isim Maksur 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 Akhimin Akhimin Ba'labaka Ba'labak Ba'labakin Atau Ba'labakun Atau Ba'labaka 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 kenapa dia masuk Gairumun Sarif nama tempat itu loh apa sih namanya itu Tarkip Tarkip Masji Tarkip Masji kenapa Mbak Labaka dia masuk apa namanya Tarkip Masji namanya gabungan dua kata yang mana kata kedua menempati Tamar Butoh dari kata pertama Mbak Labaka tapi kenapa dengan Fatah dengan Jernya dengan Fatah karena Mimus ketika Jern itu dengan Fatah oke terus waladhi waladhi abuhu waladhi waladhi yu atau waladhi saja Bapak Ibu kenapa waladhi saja ya itu saja isim isyaro isim isyaro ya karena dia tergolong isim map pendih tetap ya betul tergolong apa dia aladhi mausul ah isim mausul ya oke masih ingat Bapak Ibu kalau isim mausul dia butuh apa setelahnya butuh ini sandaran ya butuh silah dan aid oke nah sekarang mana silah dan aidnya waladhi abu abu towilunnya sebagai apa ini towilun khobar dari abu ya khobar dari abu nah gabungan muktada dengan khobar ini nah itu namanya adalah silah untuk silah nah sekarang saya tanya Bapak Ibu mana aidnya apa itu aid aid itu adalah domir yang terkandung di dalam silah yang kembali kepada mausul mana aidnya hu jadi hu ini adalah aid domir yang terkandung di dalam silah yang mana dia kembali kepada isim mausul nah itu makanya waladhi abuhu towilun ya oke berarti aladhi sebagai apa posisinya maktuf maktuf juga mana maktuf alihnya bu mana oke Bapak Hamidun ya maktuf alihnya selalu yang pertama jadi kalau kalau atof dengan huruf waw sebanyak apapun atofnya atau maktufnya itu maktuf alihnya selalu kepada kata pertama jadi kalau kata pertamanya marfu atau rafa maka semua maktufnya itu dihukumi roh roh kalau dia mu'rob maka tanda ya rohnya dizohirkan tapi kalau dia mapni berarti tanda apa namanya tanda rafa nya fil mahal namanya hanya di mahalnya saja hanya di posisinya saja rafa nya tidak bisa dizohirkan oke berarti ini masuk golongan isi mau mau terus lanjut wasalah satu asya roh wasalah satu asya roh salah satu atau salah sati salah satu di doma kenapa doma pak nah itu mas itu kalau bilangan tuh ya masuk dalam bilangan bilangan nah oke kita kembali dulu ke rumusnya wasalah sata ustad isi bilangan semuanya adalah mu'rob kecuali kecuali bilangan sebelas sampai sembilan sembilan belas bilangan sebelas sampai sembilan belas dia selalu maknifat 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 berarti bacaannya dengan doma sata sata asya roh oke wasalah sata asya roh sata kemudian tilmi tilmi masih ingat bapak ibu ini kenapa tilmi gak ada aliflam ya ya benar pak dia tanwit karena tidak ada aliflam yang saya tanyakan kenapa dia masuk tam yiz nah dia sebagai tam tam yiz tam yiz itu keterangan penjelas jenis masih ingat bapak ibu kaedah adat makdud yang keberapa ini salah sata asya roh tilmi dan yang ketiga yang ketiga keempat atau kelima ibu saya gak masuk pak kaedahnya kan ada enam ada contekannya pak ada enam ya oke satu dua kemudian tiga sampai sepuluh sampai sepuluh kemudian sebelas dua belas kemudian tiga belas sampai sembilan belas berarti tiga belas masuk kaedah nomor nomor empat ya kalau kaedah nomor empat itu susunannya adalah bilangan tam tam yiz nah bilangan tam yiz kenapa disini salah sata bukan salah karena tam yiznya itu muzakar nah karena makdudnya muzakar muzakar sehingga satuan bilangannya harus muan muan nah itu ya itu kaedah dari adat makdud yang nomor empat silahkan bapak ibu rujuk kembali supaya lebih lancar ya terus minil minil kohirati kenapa minah bukan minu atau mini harkat apa namanya ini harkat takholus kenapa harus dengan fatah paling ringan karena fatah harkat paling ringan kalau minil kohirah bisa minil kohirah boleh alasannya berat karena kasroh harkat asal untuk takhol takhalus asalnya kan min tapi karena adanya pertemuan dua huruf yang sukun yaitu nun nun dengan alif lam maka disini wajib kalau kita wasalkan harus memunculkan harkat takhal makanya disini yang paling ringan itu fatah minal kohirah nah ini benar boleh juga minil kohirah yang gak boleh itu minul karena gak ada alasannya tidak ada alasannya boleh harkat takhalus itu domah kalau sebelumnya juga domah jika huruf sebelumnya juga dom karena huruf sebelumnya bukan domah coba min ini harkatnya apa bapak ibu karena harkat sebelumnya adalah maka bacaan yang harkat yang bisa itu hanya dua boleh fatah boleh kas kas tapi kalau sebelumnya domah itu baru boleh tiga boleh domah boleh fatah boleh kas kas yang paling ringan bacaannya apa bapak ibu minal minal kohirotu atau minal kohirota kohiroti kohiroti kenapa bukan kohirota dia kan termasuk ini nama daerah termasukkan huruf jari karena dia beralif isim gairumun sarif itu gugur sebagai isim gairumun sarif kalau dia beralif beralif lam tapi seandainya bapak ibu seandainya alif lamnya saya buang kira-kira bacaannya apa minal kohirota 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 karena isim gairumun sarif ketiga jir itu dengan fa tapi kohirotu ini biasanya itu pakai alif lam biasanya pakai alif lam kohirota ini artinya kairu kairumsir kohiroti minal kohiroti oke terus yang terakhir wahadihil maratu 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 marata atau marati bapak ibu kenapa maratu masih ingat bapak ibu posisi kata sesudah isim isyarah aduh hadihini kalau kata sesudah isim isyarah itu beralif lam maka posisi katanya itu adalah bisa jadi atau bisa kita sebut sebagai atof bayan bisa juga disebut dengan badal yang mana badal itu dia harus mengikuti hukum dari isim isyarah sebelumnya karena isim isyarah ini pada mahal rofa saya nanya kenapa mahalnya rofa hadihi karena dia maktuh kepada hamidun berarti hadihi ini dia pada mahal rofa sekalipun harkatnya kas akhirnya kenapa kas roh akhirnya bapak ibu hadihi karena dia makni tidak bisa diotak hati rofa itu hanya fil mahal hanya di posisinya bukan di harkat akhirnya itu makanya kita baca mar rofa sebagai badal dari hadihi atau sebagai atof bayan dari hadihi itu alasannya kenapa mar 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 terakhir fi fi yaumin atau fi yaumi 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 ya tidak tanwin kenapa tidak tanwin bapak ibu yaumi karena dia mudof mudof tidak boleh bertanwin terus terakhir jumu arti jumu arti sebagai mudof ilai nah seperti itu perjuangan untuk baca teks ini tapi ini sangat mudah karena semua materi sudah kita bahas disini disini ada isim mufrat ya hamidun ada isim tasniah polibani ada jama' taksir ada jama' mudhakar mu'anlimuna mu'azzafatun jama' mu'anasali isim 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 yang nam oke ibrahim isim mu'ayru mustafa isim maksur ya murtaki mankus mankus akhi yang isim yang idofah kepada ya mutakan oke sekarang al-ladi mausul mausul ya apa ini ya ya domir 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 ya masih ingat bapak ibu domir apa namanya ya domir jer mut tosil kenapa disebut domir jer posisinya jer pada tempat jer iya kenapa pak mutu mutu penilai karena posisinya sebagai mutu penilai sekarang kenapa mut tosil bersambung kenapa baris terlihat karena terlihat oke kemudian salatata asyara masuk golongan apa dia salatata asyara isim adat isim adat isim adat mabni atau mabni 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 terus terakhir hadihi masuk golongan apa dia hadihi isim isyarah 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 dekat atau isyarah jauh bapak ibu dekat dekat oke nah jadi semua yang sudah kita bahas ada di dalam jumlah ini oke sekarang ya sebentar nah sekarang kita jadikan semua kalimat ini menjadi nasab kira-kira bacaannya apa bapak ibu ro'ah ro'ah ma'alikun ma'alikun hamidhan berarti hamidhan sebagai apa hamidhan ma'alikun nah sebagai ma'alikun oke nah sekarang bapak ibu sambung dengan yang di atas ini kira-kira apa bacaannya wa watolibai apakah perlu dituliskan ini perlu dituliskan oke watolibai ini terus warijalan 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 terus muwazofa muwazofa tin tin ya tin tin atau tan tin kenapa tin ibu karena dia karena dia maktuf dia maktuf kepada hamidhan hamidhan nasab sehingga muwazofa juga harus nasab tanda nasab kasroh karena dia jama' mu'anasa salim karena dia jama' mu'anasa salim oke terus wa wadhal hamidhan wadhal hamidhan wadhal hamidhan terus waib 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 ma'am atau mu ma'am oke terus wal mus wal mus terus wal mur 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 kia karena isim man kus ketika nasab dengan fatah zoh wah k terus wa wa khid Sama ya Terus Apakah ini mengalami perubahan Bapak Ibu Tidak Apakah mengalami perubahan Tidak ya Tetap Karena dia sebagai Abu sebagai Sebagai khobar Gabung muktada dan khobar Menjadi silah untuk Al-Ladhi Tapi Al-Ladhi yang di atas Dengan Al-Ladhi yang kedua Apakah mahalnya sama Bapak Ibu Mahalnya beda Yang atas Yang di bawah Fimahali nasbin Pada mahal nasab Karena maktuf alihnya juga Nah itu aja bedanya Walaupun tulisannya sama Tapi mahalnya berbeda Berbeda Terus Apakah beda Bacaannya Tidak Sama Tilmi Apakah berbeda Tidak Tidak juga Sama ya Dia sebagai Tam Tamis Terus Minalkohiro Minalkohiro Ini sama semua Minalkohiro Tiwahad Hil Marata Marata Kenapa Marata Bapak Ibu Nasab Kenapa dia Nasab Kalau saya tanya Kenapa dia Nasab Jawabannya Dengan posisinya Kenapa Dia Nasab Marata Karena dia Sebagai Atof Bayan Dari Bafas H Hamidah Jadi kalau Kalau saya baca gini Kalau saya tanya gini Bapak Ibu Kenapa bacaannya Marata Jawabannya Karena dia menjadi Atof Bayan Dari kalimat Hadis Sebel Ibu Nah sekarang Saya tanya Kenapa dia Atof Bayan Atau Badal Karena dia Isim yang Beralif Lam Terletak Sesudah Isim Isya Isya Dulu kan Sudah kita bahas Isim Sesudah Isim Isya Roh itu Ada dua Bentuknya Ada yang Beralif Lam Ada yang Tidak Kalau isim Yang sesudah Isim Isya Roh itu Beralif Lam Maka Posisinya Adalah Sebagai Atof Bayan Atau Sebagai Badal Tapi kalau Tidak Beralif Lam Biasanya Berposisi Sebagai Khobar Dari Isim Isya Isya Karena Kebetulan Dia Beralif Lam Maka Dia Sebagai Atof Bayan Atau Sebagai Badal Terus Fiyom Jumu'ah Sama Atau Berbeda Sama Sama Terakhir Sekarang Kita Jadikan Hamidan Sampai Akhir Ini Fimah Lijarin Kira-kira Bacaannya Gimana Bapak Ibu Mar Malikun Malikun Ini Nama Orang Malikun Sebagai Fa'il Hamidin Terus Wa Watolibaini Terus Warijal Warijalin Warijalin Kenapa Rijalin Bapak Ibu Kepada Hamidin Berarti Semuanya Ini Maktuf Kepada Hamidin Semua Berarti Jarkan Semua Terus Sama Terus Sama Masih Kasroh Terus Maktuf Kepada Hamidin Hukumnya Apa Jernya Tanda Jernya Iya Iya Karena Isim yang Isim yang Am Oke Saya ulang Zee Kenapa Zee Bukan Zee Maktuf Kepada Hamidin Oke Hukumnya Apa Bapak Ibu Jernya Tanda Jernya Iya Kenapa Iya Kenapa Isim yang Enam Itu jawabannya Wadhil Hamdi Terus Waib Ibrahimah Terus Wal Mustafa Wal Murtaki 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 Karena Isim Mangkus Ketika Jer Itu Dengan Kasroh Mukot Oke Terus Wah 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 Nah Ini Sama Semua Wah Wah Terus Min Ba Labaka Terus Wal Ladi Abuhu Tawilun Mawilun Sama Oke Bedanya Bedanya Alladhi Disini Fimahalijar Jarin Oke Terus Wa Asyaratil Midan Irohi Wah Adhil Maratil 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 Atau Maratil Bapak Ibu Maratil 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 Disini Karena Dia Atof Bayan Dari Hadihi Yang mana Hadihi Ini Fimahalijar Rin Maktupun Ala Hamidin Karena Dia Dimaktufkan Kepada Hamidin Terus Terakhir Fiyamil Jumatil Selesai Nah Seperti Ini Semua Materi Kurang lebih 19 Minggu Ini Selesai Semua Di Jumlah Ini Kira-kira Bisa Dipahami Bapak Ibu Atau Ada yang Ragu Silahkan Kalau ada yang Ragu Tanyakan Dulu Ya Silahkan Pak Wahyudin Apa Yang Min 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 Ba'la Ba'ka Itu Termasuk Jumlah Mu'tar Itu Gimana Itu Dia Sebagai Keterangan Saja Pak Wa'akhi Min Ba'la Ba'ka Wa'akhi Min Ba'la Ba'ka Nah Ini Bisa Disebut Mu'tar Ridha Juga Tapi Dia Berposisi Sebagai Keterangan Saja Keterangan Dari Kalimat Akhi Atau Dari Kalimat Thalath Atta'ash Arat Miran Min Al-Qahir Nah Dia Masih Dalam Kalimat Inti Tapi Kalau Dipandang Dia Sebagai Tambahan Dia Sebagai Mu'tar Ridha Dari Semua Jumlah Ini Ya Min Ba'la Bakka Kemudian Min Al-Qahirah Kemudian Fi Yaw Mil Jumu'ah Nah Ini Semuanya Hanyalah Keterangan Saja Tapi Kalau Kita Pandang Dia Sebagai Apa Namanya Sebagai Kalimat Yang Memutus Antara Ma'tuf Dengan Ma'tuf Alay Nah Bisa Juga Kita Sebut Sebagai Mu'tariduh Jadi Mu'tariduh Itu Bisa Terletak Di Antara Dua Posisi Yang Berpasangan Antara Mubtada Dengan Khobar Antara Fi'il Dengan Fa'il Kemudian Antara Ma'tuf Dengan Ma'tuf Alayh Kemudian Antara Na'at Dengan Man'ud Nah Nanti Kalau ada Kalimat Sebelumnya Atau Di Tengah-tengahnya Maka Itu Kita Sebut Dengan Jumlah Mu'tariduh Ya Bersi Banyak Ya Sama-sama Silahkan Bapak Ibu Yang lain Ada Yang Ada yang Ragu Mungkin Saya kira Jelas Tinggal Bagaimana Bapak Ibu Melancarkan Rumus-rumus Masing-masing Melancarkan Rumus Kemudian Melancarkan PHTA Dan JF JFH Saya Nanya Sedikit Bapak Ibu Bagaimana Cara Mem-PHTA Mu'an Limuna Mu'an Limuna Posisinya Posisinya Sebagai Muzakar Posisinya Maktuf Kepada Hamidun Terus Hukumnya 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 Rovah Tanda Rovah Tanda Rovah Kenapa Wow Bapak Ibu Jama' Muzakar Karena dia Jama' Muzakar Sekarang Saya nanya Tilmidhan PHTA atau JFH Tilmidhan PHTA Muzakar Karena Muzakar Karena dia Isim Muzakar Alasan itu Selalu Yang Sepuluh Kalau Mu'rab Berarti Yang Sepuluh Kalau yang Muzakar Berarti Yang Tujuh Jadi Saya ulang Tilmidhan Posisinya Temis Hukumnya Nasob Tanda Nasob Fata Karena dia Isim Muf Muf Oke Sekarang Hadihi Posisinya Maktuf Kepada Hamidun Hukumnya Sekarang Mabuni Mabuni Tanda Mabuninya Mabuni Kasroh 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 Alasannya Isim Isyaroh Isim Isyaroh Dekat Karena dia Isim Isyaroh Dekat Sekarang Baklabaka Bapak Ibu Posisinya Majurur Majurur Dengan Min Oke Hukumnya Jer Jer Tanda Jer Nya Hath 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 Isim Gairumun Karena dia Isim Gairumun Muzarif Kenapa Gairumun Muzarif Karena Tarkip Masjid Karena dia Isim Alam Yang tergolong Sebagai Tarkip Masjid Nah Isim Alamnya Jangan lupa Pak Ya Karena dia Isim Alam Yang berbentuk Tarkip Masjid Kalau seandainya Saya tanya Al-Ladi Posisinya Al-Ladi Maktuf Maktuf Posisinya Maktuf Kepada Hamidun Oke Hukumnya Hukumnya Mabani Tanda Mabninya Sukun Alasannya Isim Mausul Isim Mausul Khas Atau Mushtarak Bapak Ibu Khos Masih ingat Musul itu Ada dua Ada yang Khos Ada yang Mushtarak Yang khos Itu anggotanya Al-Ladi Al-Ladhani 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 Al-Lati Al-Latani Al-Latani Al-Lati Al-Lawai Al-Lawati Itu namanya Musul Khos Kalau musul Yang satunya Mushtarak Apa anggotanya Man Ma Kemudian Ayu Dhu Dha Itu disebut dengan Musul yang Mushtarak Oke Nah itu ya Itu yang perlu diingat Mudah-mudahan Bisa dilancarkan Nah ini Semua kata ini Bisa di-PHTA-kan Dan bisa di-JFH-kan Bapak Ibu Jadi kalau kita PHTA-kan semua Ini bisa Selesai jam 10 Oke Nah ini Buat tugas di rumah aja Bapak Ibu Nanti kalau Ada waktu Luang Nah silahkan Dianalisis Kata per kata Tujuannya adalah Supaya lebih lancar Dan lebih Mutskin Apa yang kita pelajari Oke Masih ada pertanyaan Mungkin Ini Ustadz Ada Ustadz Ya silahkan Yang ini Ustadz Yang Ro'ah Malikun Yang terus-terus-terus Sampai yang Yang Wamwa Zofatin Itu gitu ya Ustadz Atau Gak tahu Apa mungkin Saya dulu pernah dengar Ada kayak Wamwa Zifatin Zofatin Ya itu gimana Ustadz Itu harukatnya Apa memang Tetap Fathat Atau memang bisa Di Fathat dan Kasro Zofnya itu Ustadz Oke Iya Muwazof ini artinya Kalau terjemahan Ya apa Terjemahan yang Dipopulerkan Itu adalah pegawai Mbak ya Pegawai Nah cuma Secara ilmu Zof Muwazof Muwazof Itu artinya Yang ditugaskan Yang ditugaskan Muwazofun Orang yang diberi Tugas Nah itu Nah artinya Sigatnya secara ilmu Sarof Ini adalah isim Maf'ul Ya Isim Maf'ul Nah nanti insyaallah Di apa Pas kajian ilmu Sarof Nanti kita bahas Nah sehingga Bacaan yang pas Untuk pegawai Itu adalah Muwazof Bukan Muwazif Karena kalau Muwazif Itu artinya Adalah orang Yang menugaskan Kalau Muwazof Itu orang Yang ditugaskan Biasanya Orang yang Diberi tugas Itu apa Itu Pegawai Iya Nah pegawai Itu orang Yang dikasih tugas Nah itu artinya Jadi kalau Diartikan sesuai Asalnya Muwazof Ini adalah Isim Maf'ul Yang Apabila Diterjemahkan Terjemahnya adalah Orang yang Diberi tugas Orang yang Diberi tugas Atau yang Ditugasi Dan orang Yang ditugasi Itu adalah Pegawai Nah itu Baik Ustadz Terima kasih banyak Iya Sama-sama Muwazof Ya Muwazof Ya Oke Masih ada Atau kita lanjut Oke Kalau tidak ada Berarti sudah Paham Silahkan Bapak Ibu Lancarkan PHTA JFH Tukup Satu jumlah Saja Nah mungkin Sebelum tidur Lancarkan Oke Nah sekarang Kita akan Jelaskan Jenis yang Kelima Jenis yang Kelima Dan ke-enam Insya Allah Dari Pembahagian Isim-Isim Mabni Sebagaimana yang Sudah kita sebutkan Di awal Isim Mabni Itu ada Tujuh Ada isim Domir Isim Isyara Isim Mausul Isim Adat Nah kemudian Sekarang Isim Istifham Ya Isim Istif Istifham Oke Nah apa itu Isim Istifham Kalau bahasa Arabnya Gini Ismul Istifham Ini bahasa Arabnya Nah secara pengertian Isim-Istifham Ini adalah Isim Yang digunakan Untuk bertanya Baik Terkait Orang Tenda Tempat Waktu Dan lain-lain Nah ini disebut dengan Isim Istifham Nah ingat Isim ya Nanti kita akan belajar juga Ada namanya Huruf Istifham Nah jadi Istifham ini ada dua Bapak Ibu Ada yang tergolong Sebagai isim Dan ada yang tergolong Sebagai harof Nah sekarang Yang kita bahas Ini adalah Isim Istif Istifham Nah berarti Jenis katanya Isim nanti Kalau kita meng-Irofnya Menggunakan PHTA Atau JFH Kira-kira Kalau isim Istifham PHTA Ya PHTA Karena dia tergolong Sebagai Isim Tapi kalau Harof Atau huruf Istifham Nah nanti kita Menganalisisnya Dengan menggunakan JF JFA Nah insyaallah Nanti akan sampai Di bahasan Harof Atau huruf Istif Istifham Nah Apa contohnya Dalam kalimat Istifham ini Nah contohnya Sering kita temui Misalnya Misalnya Boleh Limada Limada Tadrus Misalnya seperti ini Apa bacaannya Limada Tadrus Nah Kenapa kamu belajar Ilmu Nahu Nah ini pertanyaan Limada Linya huruf Jer Madanya Sebagai Isim Istif Istifham Limada Tadrus Nahu Kenapa kamu belajar Nahu Nah Atau misalnya Kaifah Nah ini yang sering ya Kaifah Haluka Kaifah Haluka Mana yang isim Istifham disini Bapak Ibu Kaifah Kaifah Ya Kaifah Nah Di dalam kaedah Isim Istifham ini Dia selalu harus Di depan Ya Dia tidak bisa Ditaruh di belakang Sekalipun dalam bahasa kita Dalam bahasa Indonesia Bisa saja kita Menggunakan Isim Istifham itu Di belakang Tapi secara Tarkip Bahasa Arab Ya Isim Istifham Dia harus Di depan Sehingga tidak boleh Kalau kita bertanya Ke orang itu Haluka Kaifah Nah itu Itu tidak Itu tidak ada Dalam konsep Bahasa Arab Tidak masyur Tidak lazim Yang seperti itu Ya Ataupun dibalik Misalnya Tadrusun Nahwa Lima ada Nah itu Tidak lazim ya Jadi biasanya Dalam Susunan bahasa Arab Isim Istifham Itu selalu Ditaruh di depan Ya Nah Sebagai apa Posisinya Kalau dia di depan Nah Khusus untuk Isim Istifham Yang seperti ini Posisinya Ketika dia di depan Itu namanya adalah Khobar Mukoddam Apa namanya Bapak Ibu Khobar Mukoddam Jadi Kaifah Kalau kita Analisis ya Kaifah Posisinya Sebagai Khobar Mukoddam Apa itu Mukoddam Awal Di awal Khobar yang Ditaruh di awal Atau di kedepankan Nah itu namanya Khobar Mukod Mukoddam Sekarang Hukumnya apa Kaifah Ingat Dia tergolong Isim Map Mapni Berarti hukumnya apa Mapni Oke Tanda Mapni Apa Kaifah Fatah Mapni Fatah Oke Kemudian alasannya Apa Bapak Ibu Karena dia Isim Istif Istif Nah gitu Jadi Kaifah Atau Isim Isyarah Karena Haknya di depan Kalau sesudahnya Isim Berarti Isim Istif Ham itu Berposisi Sebagai Khobar Mukod Mukoddam Nah gitu ya Hukumnya Mapni Tanda Mapnin Fatah Alasannya Karena dia Isim Istif Istif Nah sekarang Halu Sebagai apa Halu Kalau ada Khobar Mukod Dan Harus ada Namanya Mubtada Muakhor Mubtada Muakhor Namanya Apa itu Mubtada Muakhor Mubtada Tapi dia Diakhirkan Biasanya Mubtada Itu kan Di awal Tapi Karena Khobar Berbentuk Isim Istif Ham Yang Haknya Harus Di depan Maka Mubtadanya Terpaksa Ditaruh Di Belakang Nah Mubtada Yang di belakang Itu Diistilahkan Dengan Mubtada Muakhor Ya Mubtada Muakh Muakhor Nah Sekarang Sananya Bapak Ibu Apakah Halu Punya Sampingan Selain Dia Mubtada Muakhor Nah Dia Sekaligus Menjadi Mu Mutof Oke Nah Sekarang Apa Hukum Halu Dia kan Mubtada Berarti Hukumnya Rafa Nah Hukumnya Rafa Tanda Rafa Dhammah Dhammah Tanda Rafa Dhammah Kenapa Dhammah Nah Dia Isim Mufrod Nah Gitu Ya Jadi Halu Posisinya Mubtada Muakhor Hukumnya Rafa Tanda Rafa Dhammah Alasannya Karena Dia Isim Mufrod Oke Nah Sekarang Kak Kalau kita analisis Kak Berarti Posisi Kak Sebagai Apa Domir Domir Itu Jenis Katanya Yang Yang Posisinya Kalau Ada Mudof Berarti Mudof Utilai Hukumnya Ingat Domir Masuk Mab Mab Tanda Mabninya Haluka Mabni Fatah Alasannya Domir Jer Mutosil Baris Karena Kak Ini Tergolong Sebagai Domir Jer Mutosil Baris Kenapa Desebut Domir Jer Bapak Ibu Karena Sebagai Mutof Kenapa Desebut Mutosil Karena Bersambung Kenapa Desebut Baris Karena Dia Terlihat Ini Kalau Yang Sesudah Isim Istifham Itu Isim Kalimatnya Isim Bagaimana Kalau Sesudah Isim Istifham Itu Fi'il Contoh Misalnya Seperti Ini Apa Bacaannya Bapak Ibu Mada Betul Mada Betul Kita Kan Nanya Apa Yang Telah Kamu Tulis Apa Yang Telah Kamu Tulis Sekarang Saya Nanya Bapak Ibu Kira-kira Mada Ini Sebagai Apa Dia Sebagai Isim Istifham Isim Istifham Jenis Katanya Kalau Posisinya Khabar Mukodam Ingat Khabar Mukodam Kalau Sesudahnya Berbentuk Isim Kalau Sesudah Isim Istifham Itu Fi'il Berarti Dia Mada Ini Sebagai Apa Dia Sebagai Maf'ul Bi' Yang Dikedepankan Maf'ul Bi' Jadi Asal Kalimat Ini Katab Tamada Engkau Telah Menulis Apa Nah Gitu Kan Bahasa Kitanya Tapi Karena Isim Istifham Itu Haknya Di Depan Maka Dia Terpaksa Dikedepankan Dia Maf'ul Bi' Tapi Di Depan Nah Gitu Ya Berarti Mada Sebagai Maf'ul Maf'ul Bi' Hukumnya Sebagai Apa Hukumnya Sebagai Jer Ingat Dia Tergolong Isim Istifham Berarti Mab Mab Ni Mabni Mabni Sering Terkecoh Hukumnya Mabni Tanda Mabninya Mab Ingat Yang Akhirnya Adalah Alif Berarti Mabni Apa dia Mabni Sukun Mabni Sukun Kenapa Dia Mabni Sukun Karena Dia Isim Istifham Seulang Mada Posisinya Sebagai Maf'ul Bi' Ya Harusnya Bisa Juga Mukoddam Tapi Tidak Lazim Bahasa Mukoddam Untuk Maf'ul Bi' Tidak Biasa Kalipun Dia 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 Awal Tapi Mengawinkan Istilah Mukoddam Dengan Maf'ul Bi' Itu Tidak Lazim Cukup Maf'ul Bi' Saja Yang Ada Mukoddam Itu Hanya Untuk Khobar Mukoddam Kalau Khobar Ada Mukoddam Tapi Maf'ul Bi' Walaupun Dia Mukoddam Tapi Istilah Mukoddam Itu Tidak Lazim Dikasih Untuk Maf'ul Maf'ul Bi' Nah Cukup Maf'ul Bi' Jadi Mada Posisinya Maf'ul Bi' Hukum Mabni Tanda Mabninya Sukun Alasannya Karena Dia Isim Istif Istifham Sekarang Katab Ini Katab Ini Apa Bapak Ibu Nah Dia Fi'il Kita Belum Sebenarnya Kita Belum Belajar Fi'il Tapi Kalau Ketemu Dengan Fi'il Mabdi Gimana Cara Analisisnya Katab Posisinya Fi'il Hukumnya Mabni Tanda Mabninya Apa Bapak Ibu Mabni Sukun Karena Katab Kan Mbaknya Sukun Mabni Sukun Mabni Sukun Kenapa Mabni Sukun Karena Dia V.A. Maldi Yang Bersambung Dengan Sa Dengan Domir Rova Mut Tosil Nanti Kita Bahas Di Bahasan Fi'il Bapak Ibu Domir Rova Mut Tosil Nah Sekarang Tak Gimana Cara Ngerot Tak Tak Sebagai Apa Tak 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 Sebagai Fahil Hukumnya Mabni Mabni Oke Gak 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 terkecoh lagi Hukumnya Mabni Tanda Mabninya Fatah Alasannya Domir Rova Domir Rova Mut Tosil Baris Baris Nah Seperti itu Jadi bisa kita simpulkan Bapak Ibu Kalau Sesudah Isim Isyarah Itu berbentuk Isim Berarti Isim Istifham Itu Dia adalah Sebagai Khabar Mukondam Kalau Sesudahnya Isim Halu Isim Fi'il Atau Haraf Halu Isim Fi'il Atau Haraf Isim Isim Apa tanda Isim Halu Minggu lalu Kita sudah review Tanda isim Itu ada Delapan Kira-kira Apa tanda isim Yang pas Untuk Halu Isnat Boleh Boleh juga Ildofah Kepada Ka Jadi Tanda isim Itu Khova Tanwin Alif Lam Kemudian Huruf Jer Huruf Qasam Huruf Nida Kemudian Ildofah Kemudian Isnat I Isnat Ilai Nah Jadi Kalau Sesudah Isim Istifham Itu Berbentuk Isim Maka Isim Istifham Berposisi Sebagai Khovar Mukondam Oke Tapi Kalau Sesudah Isim Istifham Itu Berbentuk Fiil Berbentuk Fiil Berarti Dia Kemungkinan Berposisi Sebagai Maf'ul Bi Yang Dikedepankan Ya Maf'ul Bi Yang Yang Dikedepankan Yang Dimukodam Cuma Istilah Mukodam Untuk Maf'ul Bi Itu Tidak Tidak Azim Bisa Dipahami Bapak Ibu Insyaallah Insyaallah Bisa Oke Nah Ini Contoh Dari Penggunaan Isim Istifham Nah Sekarang Ada Berapa Isim Istifham Nah Isim Istifham Itu Secara Umum Ada Sembilan Bapak Ibu Nah Kita Coba Rinci Sedikit Demi Sedikit Yang Pertama Itu Men Ya Mungkin Pernah Ketemu Ini Man Man Atau Man Da Man Da Atau Man Da Nah Ini Dia Artinya Siapa Siapa Ya Siapa Biasanya Digunakan Untuk Menanyakan Orang Menanyakan Orang Atau Yang Berakal Man Atau Man Da Kita Gunakan Untuk Menanyakan Orang Bukan Untuk Menanyakan Barang Nah Itu Makanya Kalau Menanyakan Orang Tua Misalnya Man Abuka Bukan Ma Abuka Man Abuka Siapa Siapa Ayahmu Atau Misalnya Man Rob Buka Rob Buka Ini pertanyaan Malaika Ini contoh Man Rob Buka Ini contoh Saja Atau Misalnya Man Dalladi Kalau Ismu Itu Ismu Itu Dia Tidak Berakal Kalau Nama Itu Biasanya Kita Menggunakan Ma Jadi Kalau Man Ini Dia Selalu Yang Berakal Sesudahnya Kalimatnya Itu Harus Merujuk Langsung Kepada Orang Abu Ini Orang Bapak Tapi Kalau Nama Itu Nama Bukan Orang Nama Secara Kata Itu Adalah Dia Tidak Orang Itu Makanya Dalam Penggunaan Kalau Kita Menanyakan Nama Itu Pakai Mak Bukan Menggunakan Man Nah Dia Yang Kedua Nanti Nah Kalau Di Ini Kalau Man Contohnya Man Dalladi Yansuruka Fil Akhir Siapa Orang Yang Akan Menolongmu Di Akhirat Nanti Nah Ini Man Dha Khusus Untuk Menanyakan Orang Atau Yang Beraka Tapi Kalau Ma Nah Yang Ditanyakan Bu Mariam Ma Atau Mada Nah Ini Baru Untuk Menanyakan Yang Tidak Berakal Nah Ini Menanyakan Benda 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 Atau Yang Tidak Berakal Ini Yang Tidak Berakal Misalnya Misalnya Seperti Yang Tadi Bu Ma Mas Muka Mas Muka Siapa Namamu Nama Kalau Dipandang Dari Apa Namanya Dipandang Dari Kalimatnya Ismu Itu Dia Tergolong Tidak Berakal Dia Benda Dia Benda Dianggap Benda Itu Makanya Menggunakan Ma Atau Misalnya Ma Ada Ma Ada Taksud Nah Misalnya Kita Nanyakan Maksud Orang Apa Maksud Ma Ma Ada Taksud Apa Maksud Ya Mas Muka Nah Sekarang Saya Nanya Bapak Ibu Ma Pada Mas Muka Posisinya Sebagai Apa Sebagai Khobar Mukodam Atau Sebagai Maful Bi Khobar Mukodam Nah Khobar Mukodam Bu Ya Kenapa Khobar Mukodam Bukan Maful Isim Karena Sesudahnya Isim Ini adalah Isim Tanda isimnya Idofah Kepada Kak Nah Sekarang saya nanya Kalau Mada Taksudu Kira-kira Mada Sebagai apa Bapak Ibu Maful Bi Kenapa Maful Bi Karena Karena Taksudu Karena Taksudu Adalah Maafi Fihir Mana Failnya Taksudu Kira-kira Tanya Tak Atau Domir Mustathir Ada Di Dalamnya Ini Ya Taksudu Mada Taksudu Nah Di Dalam Taksudu Ini Ada Domir Mustathir Yaitu Domir Anta Nah Mada Nya Sebagai Maful Bi Yang Dikedepankan Taksudu Sebagai Fiil Mudhore Kemudian Anta Mustathir Nya Sebagai Fail Nah Seperti Itu Nah Ini Ma Atau Ma Mada Oke Kemudian Selanjutnya Terkorong Juga Sebagai Isim Istifham Itu Mata Bapak Mata 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 Penglihatan Yang di akhirnya Ada Alif Lahina Mata Ini untuk Menanyakan Waktu Waktu Mata Sa Mata Saatu Oke Kalau ma Tadi Apa ya Kalau mata Kapan Oke Menanyakan Waktu Apa contohnya Misalnya Mata Saat Ini Horor Semua Contohnya Mata Saatu Apa arti Saatu Pak Kiamat Kapan Kiamat Itu ya Mata Saatu Mata Kira-kira Sebagai Apa dia Mata Berjalan Apa arti tusafir Berjalan Kapan kamu akan berangkat Kapan kamu akan berjalan Mata tusafir Mata kira-kira sebagai apa Mata tusafir Maf'ul bih yang diterpankan Tusafir sebagai fiil muda Mana failnya pak Tusafir Domir anta yang Mustathir Domir anta mustathir Di dalam tusafir ini ada Domir anta yang Disem Atau misalnya pertanyaan lain Mata ulit Kapan lahir Kapan kamu Dilahir Mata ulit Jawabannya Ulit Tu Ulit Fisanati Misalnya Misalnya Gimana cara bacanya Bapak Ibu Ulit Fisanati Alvin Ya Fisanati Alvin Masih ingat cara baca Isim Adat Fisanati Alvin Alvin Watis'i Miatin Watis'i Miatin Wasit'atin Wasib'atin Wasib'a'ina Wasib'a'ina Minal Milad Milad Ini artinya Masihi pak ya Wulit'u Wulit'u Fisanati Alvin Watis'i Miatin Wasib'a'ina 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 Minal 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 Oke Saya pengen dengar lagi Bapak Ibu Gimana cara baca 1976 Alvin Alvin Fisanati Alvin Watis'i Miatin Watis'i Miatin Watis'i Miatin Wasib'a'ina 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 Nah Kita kembali lagi ke cara pengucapan isim adat ya Masih ingat? Bapak Ibu Nah Bilangan ini sebagai mudho Fun'ileh dari sanati Berarti bacaannya semuanya harus Akser Harus Cer Fisanati Alvin Terus Fisanati Alvin Watis'i Watis'i Miatin Watis'i Miatin Wasib'a'ina 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 Jadi cara baca bilangan juga harus sesuai dengan Iropnya ya Watis'i Kenapa Tis'i? Bukan Tis'au atau Tis'a? Karena dia cerer Karena dia maktuf kepada Al Alvin Watis'i Miatin Oke Terus Wasib'a'ina 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 Kenapa bukan sab'un Karena dia maktuf Nah maktuf lagi kepada Alvin Karena Alvin majurur Maka maktuf alihnya juga harus majurur Nah Mulhaq jama' mudhakar Itu tanda jernya adalah Ya Nah itu makanya Wasib'a'in ya Wasib'a'in Minal Mila'in Ya Minal Miladi Karena ada Min ya Karena ada huruf J Nah seperti itu Oke Nah ini Mata Nah kemudian yang selanjutnya Aina Atau Ila'ina Atau Min Min Aina Nah Mana Mana Kemana Dimana 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 Kemana Terus kalau Min Aina Dari Dari mana Nah dari mana Oke Nah ini fungsinya buat apa kira-kira Menanyakan Menanyakan tempat Menanyakan tempat ya Menanyakan tempat ya Nah misalnya Min Aina Aina Taskun Ya Aina Taskun Apa arti Taskun Taskun Apa tinggal Nah dimana kamu tinggal Ya Dimana kamu tinggal As kunu Fi syariah Misalnya syariah Soekarno Saya tinggal di jalan Tukarno Atau Aina As kun Fi Jakarta Misalnya Aina Taskun Atau misalnya Ila Aina Tadhabu Ya Ila Aina Tadhabu Apa arti Ila Aina Tadhabu Kemana Kamu pergi Kemana Kamu pergi Nah Sekarang saya nanya Bapak Ibu Aina Kenapa dibaca Aina Bukan Ila Ainin Mabni Nah karena dia Mabuni Isim 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 Karena dia tergolong Sebagai isim 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 Ila Aina Tadhabu Oke terus Misalnya Contoh lain Min Aina Misalnya Min Aina Jikta Apa artinya Min Aina Jikta Kemana Kamu Dari Mana Kamu Datang Dari Mana Kamu Datang Atau Dari 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 Mana Kamu Ya Datang Jaya Itu Datang Jadi Aina Di Sini Kenapa Dia Selalu Dibaca Aina Karena dia Tergolong Sebagai Isim Istifham Dan Semua Isim Istifham Itu Dihukumi Mab 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 Oke Nah Aina Kemudian Yang Selanjutnya Aina Ya Aina 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 Kapan Tepatnya Aina Aina Mirip Dengan Mata Bapak Ibu Ya Tapi Bedanya Kalau Mata Dia Enggak Menanyakan Sesuatu Yang Bersifat Spesifik Tapi Kalau Aina Dia Menanyakan Waktu Tapi Spesifik Nah Itu Bedanya Ya Kalau Mata Mungkin Cukup Kita Sebutkan Di Malam Hari Ya Kapan Mata Tusafir Malam Tapi Kalau Pertanya Dengan Aina Itu Harus Detail Malam Jam Berapa Nah Itu Ya Menanyakan Waktu Spesifik Nah Spesifik Maksudnya Detail Harus Dijelaskan Nah Misalnya Kalau kita Nanya Aya Natusafir Aya Natusafir Apa Jawabannya Usafiru Fisa'ah Misalnya Misalnya Fisa'ah Tita Si'ati So'bah Harus Lengkap Aya Natusafiru Kapan Tepatnya Kamu Akan Berangkat Usafiru Fisa'ah Tita Si'ati So'bah Saya Akan Berangkat Pada Jam Sembilan Ya Pada Jam Sembilan Pagi Atau Jam Tujuh Kalau So'bah Han Itu Pagi Fisa'ati As-Sabi'ah Fisa'ati Sabi'ati So'bah Han Nah Itu Bedanya Ayana Dengan Matah Oke Kemudian Yang selanjutnya Kam Apa arti Kam Bapak Ibu Bagai Kam Itu Berapa Kalau Keifah Yang Bagaimana Kam Berapa Berapa Kam Untuk Menanyakan Jumlah Untuk Menanyakan Jumlah Kuan Kuantitas Menanyakan Jumlah Atau Kuantitas Misalnya Kalau Kita Menanyakan Kam Kami Sa'atul'an Kalau kita Sambung Bacanya Kami Sa'atul'an Kami Kenapa Kami Karena Harga Takhal 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 Tapi Kalau Seandainya Kam Sa'atul'an Itu Boleh Juga Kalau Tidak Kita Sambung Tapi Kalau Disambung Harus Menggunakan Harga Takhal Kami Sa'atul'an Jawabannya Al-an 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 As-sa'atul Al-an As-sa'atul'an Misalnya Sekarang Jam berapa Bapak Ibu At-sa'atul'an 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 Wan-nisfu Al-an As-sa'atul'at 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 Wannisfu Lailan Al-an As-sa'atul'at As-sa'atul'at Wannisfu Lailan Ya Nah Kam S-sa'atul'an Nah Sekarang Saya nanya Bapak Ibu Kira-kira Kam Disini Sebagai Apa Dia Nah Khobar Mukoddam Lagi-lagi Khobar Mukoddam Kenapa Karena Sesudahnya Kalimat Isim Apa Tanda Isim As-sa'atul Alif 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 Al-anah Kira-kira Sebagai Apa Bapak Ibu Al-anah Al-anah Ini Nanti Kita Sebut Dengan Zorof Zaman Namanya Ya Jadi Zorof Zaman Dia Selalu Nasab Sama seperti maf'ulbih Jadi kalau seandainya kita analisis Al-Ana Posisinya sebagai zorof zaman Hukumnya nasob Tanda nasobnya fatah Karena dia isim mufraq Gitu caranya Al-Ana yang kedua itu Yang apa itu? Yang ini? Sama Pak Dia sebagai zorof juga Karena ini baru saya tuliskan Posisinya sebagai Zorof zaman Atau boleh juga Bapak Ibu Sebut dengan maf'ulbih Namanya Nanti insya Allah Kita akan bahas ini Hukumnya Nasob Mansob atau nasob Tanda nasobnya Fatah Fatah Alasannya Karena dia isim Mufraq Nah jadi Setiap kata yang mengandung Apa namanya Yang mengandung keterangan waktu Nah itu nanti kita Ya'rob sebagai zorof Zaman Nah gitu juga dengan laylan Ya laylan sebagai apa Bapak Ibu? Laylan Maf'ulbih Nah maf'ulbih juga Ya jadi ada maf'ulbih Ada maf'ulbih Ya ada yang pakai bi Ada yang pakai fi Kalau maf'ulbih Itu disebut juga dengan zorof zaman Kemudian nanti ada juga temannya Zorof makan Kalau menunjukkan tempat Ya Nah misalnya amama Nah itu namanya zorof makan Misalnya amamal fasli Ya amamal fasli Nah amamal Gimana cara nge'rob amamah 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 Khobat Nazorof Makan Nazorof makan Atau bisa juga kita sebut maf'ul Maf'ulbih Maf'ulbih Hukumnya Nasob Nasob Tanda nasobnya Patah Patah Alasannya Isim Maf'at Nah jadi Isim dibaca nasob itu bukan hanya maf'ulbih saja Tapi juga ada maf'ul Fih Nah kemudian nanti ada juga tam'iz Ya tam Tam'iz Berarti sudah berapa Pak? Tiga Nah sudah tiga ya Ada maf'ulbi Maf'ulfi Kemudian tam'iz Nah nanti totalnya ada enam belas Nanti kita akan bahas semua Insya Allah ya kita cicil dulu ya Bapak Ibu Nggak saya sebutkan semua Ya supaya kita nggak pusing duluan Nah itu makanya kita cicil satu-satu Nanti kalau ketemu Kalau ketemu di contoh Nanti saya jelaskan Oke Nah kemudian yang selanjutnya ada kaifa Ya kai Kaifa Apa arti kaifa? Bagaimana? Bagaimana? Nah ini digunakan untuk menanyakan Keadaan Kondisi ya Kondisi atau Ya kabar seseorang Kondisi atau keadaan Seseorang Nah ini sangat masyur ya Sering kita ucapkan ini Misalnya Kaifa Halo Nah kaifa Halo Abika Nah misalnya kita nanya Kondisi ayah Bagaimana kondisi ayahmu? Misalnya ayah teman kita Minggu lalu sakit misalnya Nah sekarang kita ketemu dengan dia Nah terus kita bahasa-bahasi Gimana kondisi ayahmu? Kaifa Halo Abika Misalnya ditambah juga Al-an ya Bisa juga Al-an Hal itu kondisi ya Nah hal itu artinya kondisi Atau keadaan pak Keadaan ya Ya Berarti Kaifa Halo Abika Al-an Nah jawabannya Alhamdulillah Alhamdulillah Abi Misalnya apa Abi Abi Bikhayrin Abi Bikhayrin Kaifa Halo Abika Kenapa kita baca Halo Bapak Ibu Mubtadamu akhar Mubtadamu akhar Kalau Kaifa Kaifa Mubtadamu akhar Mubtadamu akhar Mubtadamu akhar Sekarang Abi Halo kan gak Tanwin Kenapa Halo gak Tanwin Karena dia Sebagai Mu Mudof Nah Abi Sebagai Mudofun Ilai Nah selain Mudofun Ilai Abi juga Mudof Dari Kak Kaknya Sebagai Mudofun Ilai Nah sekarang Al-ana Sebagai apa pak Maf Mafulfi 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 Atau Zorof Zaman Zaman Mafulfi Atau Zorof Zaman Oke Nah ini yang ketujuh Kaifa Ustadz Kalau menanyakan Kabar Ayah kita sendiri Jadi Kaifa Halo Gimana Ustadz Kalau Nanya Ke ayah sendiri Iya Kaifa Halukum Nah gitu aja pak Jadi kalau Orang Kalau kita ingin Bertanya ke orang Yang lebih besar Atau ke orang Yang kita hormati Domirnya Bisa kita ganti Dengan domir Yang jama Misalnya Bapak kita kan Satu orang Harusnya kan Haluka ya Tapi dalam Pertunaan Bahasa Arab Biasanya Kalau orang Yang kita hormati Kita ganti Domir K Menjadi domir Jama Jadi Kaifa Halukum Ya Abati Misalnya Atau Ya Abi Misalnya Nah itu boleh Ya Misalnya Kemudian ayah kita Jawab Alhamdulillah Abi Bikhayrin Abi Fih Sihati Wa'afiyah Sama Sama juga Dengan Assalamualaikum Oh iya Assalamualaikum Kan biasanya Dengan jama' Nah itu Dalam artian Kita menganggap Orang yang Di depan kita Itu orang besar Itu makanya Kita menggunakan Demir Kum Walaupun Yang di depan kita Cuman satu orang Tapi kita Menggunakan Demir Kum Nah itu Dalam rangka Lita'udhin Ya Dalam rangka Mengagungkan orang Yang Di hadapan kita Nah Kalau kita ganti Dengan Assalamualaikum Ya Sadiqi Nah itu Boleh juga Tidak masalah Tapi kalau orang Yang di depan kita Itu lebih besar Atau lebih tua Dari kita Nah bagusnya Dengan menggunakan Domir Jama' Jama' Kum Kayfahalukum Assalamualaikum Oke Nah kemudian Yang selanjutnya Anna Ya An Anna Apa itu Anna Nah Anna itu artinya Dari mana Asalnya Fungsinya Untuk Menanyakan Sumber Atau Asal Munculnya Sesuatu Nah itu Kita menggunakan Anna Nah misalnya Yang Yang masyur Dalam Al-Quran itu Ya Maryamu Anna Laki Anna Laki Ketika Nabi Zakaria Bertanya Kepada Siti Maryam Ya Maryamu Anna Laki Hada Nah Maryam ini kan Ini bukan Bu Maryam ya Itu bukan Ustaz Sama sekali Bukan Tapi Tapi Di dalam Kamar Penuh Dengan Berbagai Macam Hidangan Penuh Dengan Berbagai Macam Buah-buahan Sampai-sampai Nabi Zakaria Heran Ya Maryamu Anna Laki Hada Wahai Maryam Dari mana Asalnya Atau Dari mana Kamu Dapat Ini Nah Itu Anna Itu Kegunaan Anna Untuk Menanyakan Sesuatu Dimana Munculnya Atau Dari mana Asal Dari Sesuatu Nah Ya Maryamu Anna Laki Hada Nah Beliau Jawab Hada Min Indillah Nah Hada Min Indillah Ini Semuanya Adalah Dari Dari Allah Subhanahu Wata'ala Oke Nah Ini Anna Oke Kemudian Yang Terakhir Mohon Maaf Ustaz Kalau Untuk Menanyakan Kayak Sejarah-sejarah Gitu Misalnya Contoh Ya Ustaz Mohon Maaf Kalau Kayak Patung Malin Kundang Misalnya Ya Itu bisa Misalnya Ya bisa juga Misalnya Anna Misalnya Aina Mansya Uhu Ya Mansya Uhu Mansya itu Munculnya Juga Ya Dari mana Adanya Mansya Bisa Seperti Ini Atau Bisa Juga Anna Hadihi Surah Ya Atau Anna Hadihi Surah 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 Dari Mana Munculnya Patung Ini Atau Gambar Ini Anna Hadihi Surah Berarti Anna Sebagai Khoban Mukeddam Hadihi Sebagai Mubtada Muakhor Surah Surah Sebagai Badal Atau Sebagai Atof Bayan Dari Hadihi Nah Seperti Itu Jadi Tergantung Ini Tergantung Kata Setelahnya Bisa Disesuaikan Dari Mana Munculnya Gambar Ini Atau Patung Ini Nah Yang Terakhir Tergolong Sebagai Isi Misarah Juga Kaliman Ayu Ayu Ini Artinya Yang Mana Pilihan Ini Untuk Menanyakan Pilihan Misalnya Misalnya Ayya kitabin Ayya kitabin Korokta Misalnya Karena 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 Sebagai Maf'ul Bi Ini Ada Ada Catatan Sedikit Bapak Ibu Khusus Untuk Kaliman Ayya Ya Dia Adalah Tergolong Sebagai Isim Istifham Yang Mu'rob Ya Saya Kasih Tanda Khusus Untuk Ayah Maka Dia Berstatus Mu'rob Dalam Artian Akhirnya Berubah Itu Makanya Ayya Di sini Kenapa Dibaca Ayya Karena Dia Menjadi Maf'ul Bih Nah Tapi Kalau Seandainya Seandainya Sebelumnya Ada Min Misalnya Atau B-I-I B-I-I B-I-I-A-L-A B-I-I Apa B-I-I-A-L-A F-A-B-I-I F-A-B-I-I-I F-A-B-I-I-A-L-A F-A-B-I-I-I F-A-B-I-I-I Kenapa Ayy Bukan Ayya Ada Huruf J Di depannya Jadi Berdasarkan Ini Maka Kita Ambil Kesimpulan Khusus Untuk Isim Istifham Ayy Atau Ayy Maka Dia Berstatus Mu'rob Harkat Akhirnya Tergantung Posisinya Sebagai Apa Kalau Dia Sebagai Muf'ul Bih Maka Dibaca Ayya Ya Kalau Dia Sebagai Majurur Maka Dia Dibaca Ayy Fabi Ayy Ala I Rabbikum Matuk Kertiban Maka Dengan Ni'mat Allah Yang Mana Lagi Yang Kalian Dustakan Jadi Ayy Ini Juga Tergolong Sebagai Isim Istif Istifham Tapi Kenapa Dibaca Ayy Karena Dia Dijerkan Oleh Bi Kalau Setelahnya Fi'il Berarti Ayu Kalau Setelahnya Fi'il Misalnya Apa Bu Misalnya Ayun Misalnya Ayun Korokta Kalau Korokta Ayan Kalau Sesudahnya Fiat Biasanya Jadi Maf'ul Misalnya Ini Ayy Kitab Bin Korokta Dan Dia Harus Idofah Dulu Idofah Kalimat Ayya Dia Tidak Bisa Berdiri Sendiri Dia Harus Idofah Dulu Kepada Isim Setelahnya Baru Kemudian Disambung Dengan Kalimat Lain Jadi Dia Tidak Bisa Berdiri Sendiri Ayan Gak Bisa Harus Aya Kitab Aya Alai Atau Aya Mro'atin Misalnya Nah Jadi Dia Harus Idofah Kepada Isim Setelahnya Jadi Dia Mirip Dengan Isim Yang Enam Kalau Isim Yang Enam Itu Kan Wajib Idofah Wajib Idofah Kepada Kata Setelahnya Maka Kalimat Ayu Pun Juga Wajib Idofah Kepada Kalimat Setelahnya Bisa Dipahami Bu Oke Insyaallah Insyaallah Bisa Pak Ini Sudah Lima Watt Ini Kek Dan Kebetulan Ini Baru Separuh Pak Udah Selesai Udah Selesai Pak Jadi Isim Istifham Itu Semuanya Hanya Ada Sembilan Hanya Ada Sembilan Nah Ini Penggunaannya Dan Ini Contoh-contohnya Dan Secara Umum Semuanya Adalah Mabni Kecuali Kalimat Ayu Atau Ayah Nah Khusus Ayah Dia Mu'rob Sesuai Dengan Posisinya Oke Nah Sampai Disini Bapak Ibu Ya Jadi Untuk Isim Fi'il Itu Belum Bisa Kita Jelaskan Tapi Bahasan Isim Fi'il Tidak Banyak Ya InsyaAllah Minggu depan Kita Akan Lanjutkan Nah Untuk Sementara Sampai Disini Kita Akhiri Dengan Hamdallah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Ustaz Terima kasih Ustaz Ustaz Ustaz